ASEAN FOOTBALL FEDERATION CHAMPIONSHIP ASEAN FOOTBALL FEDERATION CHAMPIONSHIP atau disingkat AFF CHAMPIONSHIP adalah turnamen sepak bola yang diselenggarakan oleh negara-negara Asia Tenggara. Turnamen ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1996 di Singapura dengan nama Piala Tiger. Pada edisi pertama Thailand berhasil menjadi yang terbaik setelah di partai final mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0. Piala Tiger diambil dari nama perusahaan beer asal Singapura yaitu Tiger Beer. Perusahaan tersebut menjadi sponsor utama turnamen ini. Pada tahun 2007 nama turnamen ini berubah menjadi kejuaraan sepak bola ASEAN dan pada tahun 2008 berubah menjadi piala Suzuki AFF hingga sekarang. Pada tahun 2018 merupakan edisi ke-12 sejak turnamen 2 tahunan ini digelar. Dari sepanjang pertama kali digelarnya turnamen ini pada tahun 1996 sampai edisi ke-12 pada tahun 2018 ternyata banyak fakta-fakta menarik yang bisa dirangkum. Berikut inilah fakta-fakta menarik yang berhasil dirangkum oleh bolasport.com sebagaimana dilansir dari Vox Sports Asia. Pertama, Timnas Indonesia merupakan tim paling tidak beruntung. Tak sulit untuk menyebut Timnas Indonesia sebagai peserta paling tidak beruntung. Bagaimana tidak pasukan Garuda pernah lima kali melaju sampai babak final tetapi tak sekalipun bisa memenanginya. Bahkan, Timnas Indonesia pernah masuk final pada tiga edisi beruntun yakni pada 2000, 2002, dan 2004. Mereka kalah 1-4 dari Thailand pada edisi 2000. Dua tahun kemudian pada tahun 2002, Indonesia kembali kalah dari lawan yang sama lewat drama adu penalti dengan kedudukan 2-4 setelah bermain imbang 2-2 pada waktu normal. Keadaan diperparah setelah Timnas Indonesia menyerah 2-5 secara agregat dari Timnas Singapura pada edisi 2004. Pada tahun tersebut, laga final untuk pertama kalinya digelar dua lag dengan sistem tandang dan kandang. Pada tahun 2010, Indonesia kembali gagal setelah tampil begitu superior di penyisihan grup. Di partai final, Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia dengan agregat 4-2. Di lag pertama, Indonesia kalah 3-0 tanpa balas di Malaysia dan Indonesia hanya mampu menang 2-1 di Jakarta. Dan pada tahun 2016, Indonesia kembali gagal setelah kalah agregat dari Thailand 3-2. Indonesia kalah 1-2 di Jakarta dan 2-0 ketika bermain di Thailand. Kedua, Thailand merupakan tim tersukses. Sebutan Raja Sepak Bola Asia Tenggara memang pantas disematkan untuk Timnas Thailand yang meraih 5 kali gelar juara piala AFF. Gelar itu didapat pada edisi perdana, 1996, 2000, 2002, dan dua edisi terakhir pada 2014 serta 2016. Tim berjulupan The War Elephants tersebut hanya unggul satu gelar atas Singapura yang sudah mengoleksi empat gelar. Tim lainnya yang pernah juara adalah Vietnam pada 2008 dan 2018 serta Malaysia pada 2010. Ketiga, Noh Alamsah dari Singapura merupakan top skor sepanjang masa. Soal kemahiran membobol gawang lawan, legenda Timnas Singapura, Noh Alamsah adalah jagonya. Pemain yang telah pensiun pada 2016 bersama Tampi Insrovers itu membukukan 17 gol. Namun, torehan itu hanya berselisih dua gol dengan dua pemain Thailand, Terasil Dangda dan Warawod Sri Maka, serta penyerang Timnas Vietnam, Le Chong Fin. Terasil masih punya peluang mengejar perolehan itu karena masih aktif bermain. Meski tak ambil bagian pada Piala AFF 2018 keempat, Timnas Indonesia merupakan tim yang mempunyai margin kemenangan terbesar. Kemenangan telak Timnas Indonesia atas Timnas Filipina dengan skor 13-1 masih jadi kemenangan dengan margin terbesar sepanjang sejarah Piala AFF. Pertandingan itu terjadi pada fase grup A Piala AFF 2002 dan naga digelar di Stadion Utama Gelora Bungkarno, SUGBK. Bambang Pamungkas dan Zainal Arief masing-masing memborong empat gol. Lima gol lainnya dicetak oleh Budi Sudarsono, Imranahu Maruri, Bejo Sugiantoro dua gol, serta satu gol bunuh diri Salomon Licuanan. Kemenangan terbesar kedua dipegang oleh Singapura yang mengandaskan Laos dengan skor 11-0 pada Piala AFF 2007. Kelima, Noh Alamsah, merupakan top skore dalam satu laga. Noh Alamsah pernah membuat heboh dengan gelontoran tujuh gol saat Singapura menang atas Laos dengan skor 11-0 pada Piala AFF 2007. Padahal, Noh Alamsah hanya mencetak dua gol pada babak pertama, namun menggila pada paru kedua karena merobek Gawang Laos sebanyak lima kali. Ex-penyerang Arema Malang itu pun keluar sebagai top skorer dengan torehan 10 gol. Lebih hebatnya lagi, tak ada tim lain yang mencetak gol lebih banyak dari Noh Alamsah pada Piala AFF edisi itu. Thailand dan Vietnam sama-sama mencetak total 10 gol. Itulah lima fakta yang terjadi sepanjang digelarnya Piala AFF. Dari lima fakta tersebut adahkan yang kalian mencetak.